Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya, di kesempatan kali ini saya mau sharing Ya, itu mengenai channel Youtube saya Yang kemarin sudah dinonaktifkan Yang sebelumnya saya sudah mendapatkan estimasi pendapatan 86 dolar Kemudian setelah dinonaktifkan selama kurang lebih 1 bulan Estimasi pendapatan saya berkurang turun ya hingga 2 dolar guys Jadi penyebabnya saya pun kurang pasti Namun yang saya lakukan di channel saya ini Saya menghapus beberapa video-video yang menurut saya itu adalah hasil re-uploader Jadi saya hapus Dikarenakan Di Dimana di Chrome Di Google Apa di Monetisasi Di monetisasi ya disini Bahwa di channel saya Konten yang digunakan adalah re-uploader guys Ataupun memodifikasi konten orang lain Tanpa menambahkan komentar Original yang Signifikan Atau dinilai edukatif Namun disini saya bisa mengajukan lagi permohonan pendaptaran kembali Disini Setelah saya bisa mempertahankan subscriber saya dan jam tonton saya ya guys Yaitu yang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu Namun Di tepat tanggal 3 Januari 2020 ini Saat ini saya buat video ini Ketika saya mau Mendaptarkan Kembali channel ini untuk dimonetisasi Tombol ini ya guys Tombol daftar kembalinya Tidak bisa diakses guys Jadi Mungkin Apakah Channel saya memang sudah dibanet dengan Youtube Sehingga tidak bisa diakses kembali Saya pun kurang pasti Namun disini akan saya terus Coba Mungkin kalau hari ini Tidak bisa mungkin akan Saya coba di hari-hari yang kemarin ya Apa hari-hari Dua-tiga hari lagi Saya akan coba Otak-atik lagi ya guys Menurut Yang disini Saya tuh bisa Mengajukan Kembali pendaptaran Kembali ini Ya tepatnya ya di tanggal ini ya Namun Tombol daftar kembalinya Sudah tidak bisa diakses Jadi saya Harus Harus Gimana ini mas Nah gimana ya guys Jadi sobat semuanya yang Memiliki kasus seperti saya Mohon bantuannya ya Untuk Solusi seperti ini Tolong ditulis di komen Komentar Biar kita sama-sama Paham Nah disini Gimana saya mau Mendaptarkan Kembali Akun saya Ya Padahal ini sudah Tanggal Dan tahun yang Ditentukan Youtube Agar kita bisa Mendaptarkan kembali ya guys Saya yang Saya lakukan Di channel saya Yang ini Menghapus Beberapa video Dan untuk Memastikan Biar saya tuh Bisa Mengajukan Pendaptaran kembali Satu lagi Yang saya Saya Tidak Mengerti Dengan Akun ini Oke Kita buka Di google adsense Google adsense Saya Disini Sudah Mendapatkan Pendapatan Sekitar Satu juta Dua ratus Dua Ribu Ya guys Namun disini Saya Tengah Menunggu Verifikasi Google Pin Ya Nah oke Di adsense Pendapatan Saya Tidak Berkurang Namun Di Di Apa Yt Studio Youtube Studio Creator Pendapatan Saya Berkurang Ya guys Yang tadinya 86 Dolar Turun Menjadi 2 Dolar Guys Jadi Dimana Permasalahnya Saya Kurang Mengerti Disini Jadi mungkin Sobat semuanya Yang bisa Yang punya Masalah Seperti saya Bisa Sharing Sharing Ataupun Berkomentar Di bawah Saya harus Gimana Untuk Mengatasi Channel Channel saya Ini Ya Ataupun Mungkin Channel saya Ini Memang Sudah Di Non Aktifkan Dengan Pihak Youtube Ya guys Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Channel Yang Di Non Aktifkan Namun Mau Mendaptarkan Kembali Tombol Daptar Kembali Tidak Bisa Di Akses Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Sekali Lagi Ambil Hikmah Ataupun Sebagai Pengalaman Jadi Kalau Jadi Youtuber Sebaiknya Buatlah Konten Yang Hasil Karya Sendiri Ya guys Mungkin Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Guys Sebelum Kita Pergi Ke Video Selanjutnya Mohon Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Jika Video Ini Bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax